Intro Halo guys, balik lagi bersama gue Vero dari Vertoco Untuk video kali ini kita akan ngebahas tentang 5 varian cara mengikat tali sepatu yang beda dari yang lain Oke, untuk yang pertama Kita akan mengikat tali sepatu yang kayak biasa dulu ya Yang kalian biasa lihat, yang kalian biasa ikat tali sepatu aku sekolah atau SMA Atau kuliah juga Jadi kalau untuk pertama, kalau misalnya kalian mungkin biasanya jarang pakai tali sepatu yang bertali Biasanya masukin dulu, tali yang di depan, dari bawah ke atas Kemudian, kalian pastikan dulu yang kanan atau kiri juga bebas Kalian masukin dari atas ke bawah Dari atas ke bawah, masukin Ke kanan Kalau dari gue, kanannya gue ya Terus yang kemudian Dari yang kanan Ini juga sama, dari atas ke bawah Masukin ke kiri Jadi zig zag gitu Nah, udah gitu masukin lagi dari atas ke bawah Ulangi pola yang sama Yang kayak tadi gue jelasin sebelumnya Dari atas ke bawah Dari atas ke bawah Agit lagi Tinggal masukin lagi dari atas ke atas ke bawah Nah, kalau untuk ikatan terakhir ini Terserah kalian, kalian mau ikat kayak biasa Kayak kita gitu atau gimana Tapi kalau biasanya gue pasang sepatu yang kayak gini Biasanya gue masukin Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys, untuk yang kedua ini Akan beda dari yang normal yang tadi Kayak gue jelasin Jadi kalau untuk yang pertama Ini kalian misalnya Kalian masukin dulu dari bawah ke atas Kalau udah bawah ke atas Kita kalian masukin Udah sama Kalau misalnya kalian udah masukin dari atas ke bawahnya Udah sama Lanjut kita masuk ke Eksekusinya Jadi sekali lagi ini Nama ikatan tali sepatunya Ikatan tali sepatu sama dengannya Jadi kalian kayak sisain space gitu Di talinya Tapi jangan terlalu Kencang Supaya nanti bisa dimasukin ke Talian kanan Masukinnya dari bawah ke atas ya guys Nah ini yang kanan Kalian tinggal masukin ke sini Di atas ke bawah juga Masukin ke sini Masukin lagi Masukin lagi Terus masukin lagi Nah ini Kalian sebenarnya bisa milih Kalau misalnya kalian mau talinya tanpa diikat Kalian bisa masukin talinya dari atas ke bawah Di sini Yang ini juga Tapi kalau misalnya kalian mau Ikat Ikat tali sepatunya Kalian bisa Dari atas ke bawah Eh dari bawah ke atas Terima kasih telah menonton! Oke yang berikutnya Yang berikutnya ketiga Ini adalah ikatan tali sepatu ketupat Kalau gue namanya Jadi awal-awalnya kayak biasa Kalian masukin dulu Dari atas ke bawah Yang kiri sama kanan Ini kalian masukin dari atas ke bawah Nah setelah itu Kalian bebas Mau dari yang kanan atau yang kiri Kalian masukin dari atas ke bawah Ke kiri Udah Zikzak Yang kemudian yang kiri juga Yang kiri ke kanan Dan yang kanan ke kiri Kayak gini Ini dilapin dulu Masukin as-dash Nah udah kayak gitu Ini tali dua-duanya ini Kalian Dilihin Kesini Dari bawah Ke atas Kayak gini Kalian masukin langsung dua-duanya juga bisa Terserah Kalian aja Nanti dia kayak gini Nah setelah itu Kalian masukin lagi Dari atas Eh dari bawah ke atas Oke Itu kalau yang kalian kanan Yang kiri Yang kiri Yang berarti kalau yang kanan Berarti dari bawah ke atas Kayak gini Terus kalian Zikzakin lagi Miringin lagi Dari kanan ke kiri Dan kayak biasa Dari atas ke bawah Kalau yang tadi sebelumnya Dari bawah ke atas Masukin dulu Terus masukin dulu Terus yang ini juga sama Ini masukin dulu Dari bawah Eh dari bawah ke atas Kayak gini Terus Nyerong lagi Dari Atas ke bawah Kayak gini Ini akan jadi Kanan jadi kayak gini Jadi disesuaikan dulu Supaya rapi Kayak biasa Lilitin lagi Dari bawah ke atas Zikzat Zikzat Kalau bisa kalian mau ngikat tali Di atasnya Juga bisa Selain masukinnya tinggal Dari Dari bawah ke atas Dari bawah Ke atas Ini juga sama Kalau mau diikat Kalau gue kayak biasa Prefer gue gak Dari sepatu di atas Dari bawah ke atas Terima kasih telah menonton Oke yang berikutnya ini Yang keempat adalah Sikatan tali sepatu top Jadi untuk awalnya Kalian cukup masukin Dua Dua tali sepatu ini Dua tali sepatu ini Dari bawah ke atas Dari bawah ke atas Jadi langsung kalian masukin Ke sisi kiri Kalian langsung masukin Ke sisi kirinya Dan jangan Jangan dari kanan atau kiri Pokoknya dari sisi kiri Langsung masukin dua-duanya Di lubang Lubang tali yang berbeda Oke Kita langsung aja Masuk ke sekusinya Untuk yang ini Kita masukin aja Lurus aja Lurus aja Kayak biasa Sesuai sama Line nya Dan masukin gini aja Ini juga sama Dan masukin Supaya tali Tali ini gak keliatan Gak keliatan Di bagian jalannya Di bagian tengah-tengahnya ini Kalian masukin lagi Dari sisi dinding Kanannya Kalian masukin gini Ini juga Yang bagian kirinya Sep Kalian masukin ke depannya Sejajarnya Oke Yang ini juga Kalian sejajarin Nah selain itu kan ini tinggal Tinggal satu ya Kalian pilih aja salah satu Mana yang mau dimasukin Dari bawah ke atas Kemudian Masukin lagi Dari atas Dan Dan kayak gini Asalnya Jadi Tali-tali yang di bawah Itu gak keliatan Di bagian tengah-tengahnya Terima kasih telah menonton! Oke untuk yang terakhir Ikatan tali sepatu ini Gue namain Jembatan penyebaran Jembatan penyebaran Kenapa jembatan penyebaran? Karena nanti line-nya akan seperti jembatan penyebaran yang lewatin jalan gitu ya Dan untuk pertama-tama Kalian bisa masukin dulu talinya dari bawah ke atas Di lubang tali sepatu yang kedua dari bawah Kalau misalnya kalian udah masukin kayak gini Kalian udah masukin kayak gini Kalian masukin aja Ini dari atas ke bawah Setelah itu Kalian masukin ini Ke lubang Kita lompat satu lubang Di depannya Untuk dia masuk dari kolok atas kayak gini Oke Kenapa untuk dia lompat? Karena buat masuk yang kanan Supaya dia bisa masuk dari kiri Eh sorry Dari kanan dulu Dari kanan gini Dari bawah Terus masukin dari bawah ke atas Nah supaya gak kelihatan di dinding tengahnya Masuk lagi Dari atas ke bawah Oke Setelah itu Ini juga Ini juga Dia nyebrang Dari atas ke bawah Set Oke Nah udah Nah setelah itu kalian pilih tali yang paling panjang Sebenarnya sama sih kalau yang tadi Gue settingin Tapi kalau yang misalnya lebih panjang kalian pilih aja Nah ini kalian masukin dari Bawah ke atas Kalian masukin Kalian masukin dari bawah Kalian zig zag Set Ini juga Zig zag ke bawah Jadi dari bawah Ke atas ke bawah lagi Jadi kayak gini ya Terus kalian masukin lagi Balik lagi Zig zag Dari atas Ke bawah Atas lagi Jadi kayak V gitu Oke Terus kalian masukin ke bawah Untuk lubang tali sepatu yang terakhir Dan Jadi Dan kalau ini gak bisa diikat ya Karena Emang dia udah gak bakal pendor Karena dia Iketan Iketan Rekatnya ada disini Ada di V nya Jadi juga gak bakal pendor Kalau misalkan entar Sampaiisz Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!